selamat menikmati biasa ya kemudian eh bahan-bahan lainnya buat ikan tongkol dan hasilnya sudah dibuat abon ini ada bawang putih bawang merah sama rica sedikit buat dibikin bumbu untuk memasak abonnya dicampur sama bihun juga ada daunnya untuk membungkus sekarang saya akan membuat bumbu buat abonnya ya dengan memakai konfor listrik mulanya kita menggoreng bawangnya duluan sebelum digoreng bawangnya minyak dipanaskan bawangnya digoreng sampai warna kecoklatan sebagian diangkat ya bumbunya ini bubunya ya digoreng sebentar putih bawang merah gintar sedikit sama ketumbar jangan terlalu merah ya seperti ini saja bumbunya campur campur sama bumbunya kemudian seperti ini ya masak sampai kering supaya bisa tahan lama masak sampai kering supaya lampanya bisa tahan sampai tiga hari dikasih bawang goreng kemudian bungkus lalu lampa seperti ini ya nasinya dikasih rata sedikit kemudian di tengahnya diisi abon di tengahnya diisi abon sedikit biang dipungkus seperti ini ya kita akan ini kemudian usahakan padat lagi ini saya pakai ini saja ya biar alami ya karena nanti kalau pakai hektare hektare nya bisa ketelan dan bisa bikin penyakit ya seperti ini setelah diungkus ya dibakar ya sekarang kita akan membakar lalampas sebelumnya dipanaskan dulu tempat untuk membakar dengan menggunakan kompor listrik pakai minyak kelapa ya Alhamdulillah semua sudah diolesi pakai minyak kelapa sekarang tinggal dipakai Bismillahirrohmanirrohim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini sudah selesai Alhamdulillah inilah hasilnya sudah dimasak selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati